Kita ke informasi pertama pemirsa di mana nasib sial dialami oleh pemilik travel di mana mobilnya hangus terbakar pasca 15 menit keluar dari bengkel. Diduga akibat korsleting listrik dan sambungan bengkel yang mengakibatkan mobilnya hangus terbakar. 15 menit setelah keluar dari bengkel untuk memeriksa kondisi mobil yang akan digunakan jadi travel atau pengangkut penumpang antar provinsi minibus yang disopiri Saifullah terbakar. Saifullah berhasil selamatkan diri bersama dengan sejumlah barang yang ada di dalam mobil. Mobil berhasil dipadamkan oleh pemilik travel. Petugas Damkar dari Kotim diduga mobil terbakar karena korsleting pada sambungan kabel pompa bahan bakar sehingga api cepat merambat membakar seluruh mobil. Peristiwa kebakaran mobil telah ditangani oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Timur. Kejadian kebakaran mobil ini sempat menimbulkan kemacetan. Dari Sampit, Kalimantan Tengah, Nurman Syah Ainyus melaporkan.